Ini saya baru pertama kali dia bermakanan seperti ini Biasanya dia hanya satu atau dua atau tiga lah Paling banyak, paling banter tiga ya kemudian Pagi, Assalamualaikum Selamat bertemu lagi di Butani Channel Semoga semuanya sehat, sehat selalu ya Oh ya, pagi ini saya ingin sharing tentang bunga kuku macan Yang waktu minggu lalu dia masih ada sebagian yang masih kuncuk Nah, sekarang sudah bermekaran semua seperti ini Dari ujung atas sampai Dari puncak, maksudnya puncak atas Sampai ke bawah dia sudah bermekaran semua Bahkan yang lebih dulu sudah mekar Dia mulai layuk seperti ini ya Ini bunga kuku macannya seperti ini Silahkan dilihat dulu, dinikmati dulu Aduh, ini memang luar biasa sekali Dari ujung ke ujung Jadi, full saya lihat dari cowok ya Tuh, full ya Jadi, bunga kuku macan ini memang memberikan aroma yang sensasinya lainnya Suasana wangi sekali Kemudian, jadi di seputaran bunga ini Dia memberikan suasana wangi Apalagi kalau malam Malam hari Dia tambah tajam ya aromanya Ini bunganya seperti ini Saya senang sekali dan suka sekali dengan aromanya Baikpun bunga kuku macannya Meskipun bunganya kecil Tapi kalau serempak seperti ini Membuat kita lebih senang dan bahagia tentunya ya Untuk bunga kuku macan ini Seperti yang kita sudah ketahui Kenapa dia disebut bunga kuku macan Karena kelopak bibir ini Menyerupai kuku macan Ada runcingnya tuh Kalau dari pingit kita mungkin bisa kelihatan Nah, ya Seperti itu Jadi, bunga kuku macan ini Memiliki Tiga kelopak di atas Dua di bawah Dan satu bibir Ya Untuk akar Biasanya dia selain Dia nempel Seperti ini Tuh Nempel Dia menyatu dengan Media yang dia tumpanginya Nempel Tapi dia juga ada Akar-akar angin Seperti ini Akar-akar angin Seperti ini Biarkan saja Karena dia Nutrisinya Dari Partikel-partikel udara Ya Dia ngambil dari Udara Nah, untuk Bunga kuku macan ini Karena wangi Jadi Biasanya Serangga-serangga Datang Seperti itu Dia datang Karena Mencium Wanginya Ya Dan mungkin Biasanya Kalau agak Sejangan Dikit Mungkin Lebah Jadi Satu Untayan Bunga kuku macan ini Jumlahnya Sangat banyak Apalagi yang di atas ini Ini Enak sekali Yang di atas ini Banyak sekali Satu Untayan Tidak Apa Saya Belum sempat Menghitungnya Tapi banyak Itu lebih dari 30 bunga Lebih Jadi Jadi dia Merupakan Untayan Untayan Jumtayan Seperti ini Dari Satu Tanaman Satu Tanaman Ini Bisa Ada Tiga Tangkai Seperti ini Tiga tangkai Satu Dua Dan Tiga Jadi ini Memang Terdiri Dari Beberapa Tanaman Bunga Kuku macan Ya Yang saya Tempel Di Media Pakis Tapi ini Alhamdulillahnya Dari Satu Tanaman Saja Dia Sudah Mengeluarkan Tiga Tangkai Jadi Jadi Serempak Seperti ini Banyak Ini Tiga Yang Ini Satu Yang Ini Satu Ya Di Bawah Dua Seperti Jadi Kalau Untuk Penyiraman Itu Sama Aja Untuk Bunga Kuku Macan Ini Ini Saya Siramnya Cuman Pagi Hari Satu Kali Pada Saat Sebelumnya Bunga Kuku Macan Ini Memang Pernah Berbunga Cuman Hanya Satu Satu Terus Akhirnya Saya Berpikir Mungkin Lokasi Tidak Pas Dengan Dia Karena Pada Saat Itu Saya Memang Berikan Naungan Hanya Dia Agak Panas Meskipun Dikasih Naungan Tapi Di Karbonat Tapi Dia Agak Kepanasan Kemudian Saya Pindahkan Di Sini Dia Agak Lebih Teduh Karena Naungannya Langsung Juga Dengan Pohon Cengkeh Seperti Ini Mungkin Lebih Cocok Sesuai Dengan Alam Dia Akhirnya Dia Bermekaran Seperti Ini Saya Baru Pertama Kali Dia Bermekaran Seperti Ini Biasanya Dia Hanya Satu Atau Dua Atau Tiga Paling Banyak Paling Banter Tiga Kemudian Berikutnya Keluar Lagi Jadi Bertahap Kalau Ini Dia Serempak Keluar Semua Barengan Jadi Kalau Untuk Akar Akarnya Ini Jangan Dipotong Dibiarkan Saja Biarkan Saja Karena Dia Menimbulkan Apa Keunikan Tersendiri Untuk Si Bunganya Jadi Saya Biarkan Seperti Ini Jadi Dia Juga Selain Mempel Di Sana Dia Juga Akarnya Ini Untuk Menyerap Air Dan Juga Menyerap Nutrisi Dari Udara Oke Sekarang Saya Akan Menikmati Dulu Bunga Kuku Macam Saya Tersendiri 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 berbunga, tapi serempaknya baru hari ini terima kasih sudah menonton butani channel, semoga ini memberikan inspirasi juga manfaat bagi para pencinta butani channel juga khususnya pencinta anggrek sehat terus selalu bahagia dan jangan lupa jaga kesehatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati